Oke teman-teman kembali lagi di pullcode channel, kali ini kita akan melakukan pembuatan di bagian alert ya, kita akan buatin dulu untuk sistem alertnya dan kita akan isi data di bagian home Jadi kemarin belum sepenuhnya kita isi ya, HTML maksudnya gitu Nah jadi silahkan sekarang kita ke resource, cari resource mana nih, nah ini resource ya Oke sekarang kita akan pergi ke mana nih, ke view nya ya, jadi resource klik aja lalu view Nah di dalam view ini, kita buatin aja folder namanya alert, buatin aja folder namanya alert, nah di dalam alert kita buat file namanya success.blade.php Oke kalau sudah, ini kita akan ke home dulu sebelum kita ke sini, jadi silahkan buka aja home.blade.php nya ini teman-teman Nah di dalam sini tinggal kita isi dulu sedikit, oke sekarang kita akan buatin seperti ini ya teman-teman, kita buat div Oke kita buat class, class nya row Ikutin aja ya teman-teman, class call nya 12 Class, card, card, primary Okay, library, ok Oke, buat lagi div unch, class Class, card, body Table, responsive Responsive stewardship Oke sekarang di dalam div ini kita buatin table Kita buatin table Kita buat class Table, table 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 min bordered ya Nah kita akan ada bordernya nih sekarang di bawah sini tinggal kita buat aja dip kelas art min puter puter nah yang lupa kontrol save Oke sip ya teman-teman aman ya sampai sini Oke kalau sudah kita pergi ke bagian mana nih ke bagian sukses.blad.php ya di sini akan kita buatkan alertnya Oke jadi pertama-tama di sini kita ketikan aja if-if ya Nah di sini ada and if-nya jadi buat session status eh dalam sini kita buat dip dip ya bukan dir dip class alert lepas dari alert 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 Nah kita pengen warnanya hijau ya sukses warna hijau alert hari silahkan buka aja di bootstrap sebenarnya ada ya teman-teman is Miss Oke dismissible sekarang di sini akan kita buatkan button jadi kita buat aja button sini button kita kita buat kelas tipe kita buat kelas tipenya close yang berarti type-nya kita buat submit disini data mindis Miss nah gitu ya dari alert sekarang di sini area hidannya yang ini kita buat true Oke ini gambar X gambar X untuk menutup alertnya ya teman-teman gitu ya konsepnya ya sekarang dibawah sini Asian ratus Oke sip aman ya Nah control-s sip Oke sekarang kita udah berhasil untuk membuatkan di bagian alertnya sekarang kita akan masuk ke mana nih Oke teman-teman sekarang di bagian sini kita akan set up di bagian paging pagingnya jadi kalau kita menggunakan bootstrap sebenarnya kita harus sedikit ada set up untuk melakukan paging kalau kita pakai filewins itu udah default ya bawaan dari Laravel 8 disini karena kita menggunakan bootstrap tadi jadi kita perlu ada set up sedikit untuk melakukan paging ya jadi silahkan teman-teman pergi ke APP ya di sini lalu di providers disini ada APP service provider.php ini silahkan klik aja Nah di bagian boot ini kita akan set up sedikit jadi disini teman-teman silahkan ketikan aja peginator ya gini yang ini ya use Illuminate pegination pegination ini Nani klik aja enter sekarang kita cari yang use bootstrap kani ada teman-teman use bootstrap ya ada yang use tailwinds dan ada yang use bootstrap kita akan menggunakan bootstrap ya jadi silahkan klik aja yang bootstrap nah jangan lupa titik koma save Oke sekarang di bagian provider providernya udah kita set up sedikit sekarang kita balik lagi jadi pertama-tama kita ke terminal ya teman-teman silahkan ketikan aja seperti ini HP artisan make controller kita buat namanya user controller min R ya jadi dia akan mengakses satu resource jadi dalam situ nanti akhirnya dapat melakukan indeks update belet dan lain-lain ya ada banyak dan juga create aja ini langsung dibuatin krutnya di dalam sini function krutnya jadi silahkan aja enter ke chip sekarang kita akan akses dia ada di APP HTTP di controller nah yang dibawah sini ya teman-teman nah yang di sini nah sekarang ini udah dibuatin sama dia Oke sekarang kita akan lakukan ngapain disini nih Nah sebelum ini kita pergi dulu ke resource ya ke view jadi dalam view kita buat folder new folder kita buat aja namanya users ya Nah di dalam sini kita akan buatkan new file index.blade.php Oke sip aman ya ya Sekarang kita akan buatkan disini di dalam indeksnya sebelum kita melaksuk ke dalam indeks.blade.php kita akan set up dulu di bagian function index jadi silahkan aja ikuti jadi disini bisa kita tambahkan request request dari yang iluminate ya request nah and sip sekarang disini kita kita buatkan parable data disini kita lama ada user sebagai ini nanti sebagai indikasinya ya kita buatkan filter filter keyword ya gitu ya teman-teman request kita get keywordnya nih keyword jangan lupa tikomah save sekarang untuk filter level kita akan level akan kita filter juga dapat jadi request get roll ya oke sekarang kita buat parable data disini kita lama ada user sebagai ini nanti sebagai indikasinya ya teman-teman user panggil model user model kita paginate disini kita kasih paginate berapa kita misalnya kasih 5 gitu ya Nah gitu ya Nah gitu ya sekarang dibawah sini kan kita buatkan if if jika filter keyword gitu ya level data users user where nah where nya dari mana nih pertama kita akan ambil yang name disini like disini like disini kita masukkan aja seperti ini baru filter keywordnya panggil ya teman-teman jadi filter i word i word nah gitu ya tip jangan lupa dibawah sini sekarang kita akan ngapain where kalau kita cek itu sini kita lupa komanya ya nah save sini where nah kalau pengen rapi tuh gini aja nah disini tambahin where eh where nya kemana nih kita roll filter level nah kita panggil filter levelnya lalu kita paginate lagi kita paginate kita paginate dia 5 juga sama ya jangan lupa titik koma save oke disini filter keywordnya merah ya coba kita lihat lagi filter keyword oh ini L nya double ya teman-teman nah gini aja filter keyword ya sorry ya ke double disini jadi ini kita hapus aja jangan sampai ke double gitu nah tentasan sini nggak kepanggil ya jadi disini tulisan aja filter keyword oke sip nah aman ya sip sip sekarang kita akan return dia kemana jadi kita return view nah return view nya kemana ke users.index yang ada di folder users lalu nama file nya adalah index.blad.php ini dapatnya dari disini kita bisa lihat kita akan buat folder namanya users ya dia akan mengakses yang ada disini index.blad.php nah sekarang kita akan parsing variable data di dalam sini teman-teman nah gitu ya save jangan lupa titik koma sekarang kita akan pergi ke index oke teman-teman sekarang di dalam index.blad.php yang ada di folder users disini kita akan buatin nih kita bisa ambil aja dari homelette nah ini bisa kita copy aja semuanya copy ya sekarang kita paste ke dalam sini save teman-teman nah di dalam sini teman-teman kita akan buatkan pertama apa nih kalau kita lihat kita akan buatkan disini itu A3 aja deh dulu di card header ini kita buatkan sebenarnya ada card header ya di pos ini jadi kita buat dip klik plus card header tuh nah disini tinggal enter kita buat aja A3 disini data users save nah sekarang di bawah sini teman-teman ya di bawah sini kita akan buatkan apa nih di sini kita akan include dari alert pertama .success nah ini alert ini dapat dari mana ini dapat yang kita buat tadi ya di alert dimana alert nah yang ini yang ini ya tip Oke sekarang kita kasih BR aja di bawah sini tape ini kita akan buatkan if Oke jika request Oke kita buat gini ya if gini entah ke buat request pertama kita get get ambil yang keyword masih saya mati dulu github copilotnya table aja kesip sekarang di bawah sini kita buat teka buat teka di bawah sini teka rep ya dia akan mengarahkan kemana buat aja kelasnya dulu PTN PTN success nah gitu ya di partai hijau nanti sini pertama-tama teman-teman di sini kita akan buat apa dulu di sini kita akan buat untuk backnya nanti jadi kita buat aja root disini Hai akonsep rotting-rotting ini teman-teman sudah saya jelaskan di Laravel basic ya jadi saya enggak akan jelaskan lagi takkan lihat aja di Laravel basic users.index ini dapat dari mana udah saya jelaskan tadi dari folder users dan nama file-nya adalah index.blad.php ya marahkan jelaskan kerutsana silahkan kita buat aja sini back gitu ya save sekarang di bawah sini if ini kita buat else aja di atas else nah disini else-nya adalah ngapain nih nah karena disini kita nggak akan nge-create data ya teman-teman jadi nggak usah nih disini jadi langsung saja disini kasih aja tag HR save teman-teman TKR-nya di bawah sini kita akan buatkan prom jadi kita buat aja prom nah prom kita set dulu aksennya metode-nya sebelum action metode ya kita buat aja metode-nya disini berarti metode-nya adalah apa aja jelas post eh metode-nya adalah jelas get karena kita akan menampilkan data teman-teman disini kita ke root pertama apa disini users.index ya tab sekarang kita enter root-nya disini promnya kita buat dip di bawah sini dip kelasnya roll nah di dalam kelas roll pasti ada call span di bawahnya kita buat dip lagi kelas call span oh kita kasih call-nya 12 kalau kita kasih call 2 aja deh nah di bawah sini kita kasih tag B oke kita buat aja namanya search name ya save sekarang disini kita enter dulu biar api nah asyik ya nah sekarang disini teman-teman kita copy aja yang dari sini kita paste lagi di bawah sini nih nah disini kita kasih call 3 sini untuk kebutuhan search role-nya ya jadi disini kita buat input oke type dipenya text terus namenya adalah keyword nah gitu ya ID-nya juga sama keyword keyword ini dapat dari mana ini dapat dari user controller ya yang ini nih nah ya keyword gini ya teman-teman sekarang telah ID about class from control kasih value value-nya apa disini nih nah disini kita buat aja seperti ini kita buat dulu kurung kurawal ah ya jadi request get kita teman-teman apa nih keyboard ya gini ya teman-teman ya kalau sudah kontrol save kita lihat dipnya kenapa seperti ini dip ini hilangnya sebiji nah gini ya tip sekarang di bawah sini kita akan buatkan dip lagi untuk postiganya jadi buat dip class call 3 di sini kita buat seleksi nya select M nya jelas adalah role role ini dapat dari mana dari yang kita buat di migration ya kemarin kan ada role ya disitu gimana disitu ada admin user dan pemilik cost terus kita setup di dalam sini ID sama role juga untuk class Sarah sorry sorry role nah terus class terus ngapain lagi kalau sudah seperti ini di dalam sini kita akan buatkan option jadi option admin dalam option ini ada admin tentunya admin kita buat if if jika request get ya get nya adalah role sama dengan sama dengan admin maka kita akan selected nih jadi caranya seperti ini teman-teman nah disini nah disini ya kita buat aja select select gini lalu disini and keep jangan lupa and if nya ya teman-teman nah disini apa statusnya task admin tab ini bisa kita copy aja semuanya select nya sama option nya jadi ini select option jadi diri select nya tetinggal ya select jadi disini nah ketinggalan select nya oke ini option ini ya bisa kita copy aja option ini pasti dalam sini karena ada tiga sini kan pertama sini user berarti user 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 aja ya tip role nya adalah kalau user kita select ini user sini apa pemilik cost gini role arti pemilik cost ganti ini juga pemilik cost oke ctrl s save sekarang di bawah dip ini teman-teman bisa lihat dipnya disini ya ditutupnya akhirnya simbol sini kita akan buat lagi call dip class call nya min 4 kita akan buatkan button ya di sini jadi button kita buat gini deh button tip class btn btn default ya type nya tipenya apa pasti submit ya kalau sudah enter di dalam sini kita buat tag i class fs jadi kita buat fast search fa search nah kita ambil icon search ya search tuh kalau sudah ctrl s save nah oke kita cari tutup tag hr nya eh tuh tutup tutup form nya di sini berarti ya di bawah sini kita kasih aja tag hr tuh save oke di bawah sini table oke sekarang di bagian table lah ada tag namanya di sini kita buat aja kita bisa ambil sebenarnya ya dari bootstrap jadi kalau kita buka bootstrap kita kasih ini nih buka documentation di sini kalau kita cari namanya itu adalah bentar kalau nggak salah itu table ya table coba kita cari table nah yang ini ya teman-teman bisa kita copy lagi aja nih keep ya nah sekarang di sini bisa kita paste aja kita hapus aja sekarang kita paste di dalam sini nah ya save oke di kelasnya kita akan rubah table min border jadi biar ada bordernya dalam sini ini di dalam tag di dalam tag eh di dalam tag table ada tag 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 tr di sini nah untuk tag tr kebutuhannya bisa kita hapus aja yang ini nih copy copy yang ini nih ya hapus 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 ini kalau kita buatin kelas pertama apa width kita buat width aja deh width lebar kalau di nah gini sekarang di sini kita buat width width ya kita kasih width nya oh berapa nih kita kasih di sini pertama 7% untuk bagian nomor 7% di sini nomor oke untuk di sini sekarang ada kita kasih juga width ini kita kasih dia 15% dulu di sini berarti name terus di sini juga email ini bisa kita copy aja ya teman-teman sebentar ini bisa kita copy gini aja ya kalau mau apa yang cepatnya ini alt ship tekan yang bawah ini nih nah gini nah sesuai kebutuhan ada berapa kita m terus email di sini email kita kasih 15 juga terus avatar 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 terus di sini ada roll roll buat juga sini lagi ada 2 berarti status sekarang di bawah sini action kalau action kita kasih dia 40% deh 40% save oke kita cari t body nah it body di dalam sini teman-teman kita akan buat perulangan nih jadi ketika aja for each pasti ada and for each kita bisa cut tr-nya sampai tr ini ya teman-teman cut nah di sini kita panggil aja variable users ini dapat dari mana kalau kita ke user controller ini dapat dari key yang kita buat di sini kan key-nya adalah user ya kita setup jadi kita panggil aja key alias alias jadi yang akan mempresentasikan users adalah si aliasnya nih aliasnya siapa kita buat aja row itu ya teman-teman tip ya aman ya oke sekarang tinggal kita lakukan di bawah sini di bawah sini kita kita paste aja ya tadi tag tr-nya kalau kita bikin aja dari baru bisa nah di bawah sini teman-teman kita akan buat tag tr ya tag tr oke tag tr nah ini tr kita lapikan dulu nah di dalam tag tr ada tag td pertama di dalam tag td ini ngapain nih oke kita buat aja di sini pertama kali yang akan kita anu adalah kita buat loop iteration iteration klik nge-nya kaitan td aja teman-teman users perfect robot perfect nya nih kali ya dikali buat lagi di sini users current path jangan lupa gini kurang satu asib ya kontek td ini sekarang di kalau sudah save ke sekarang dibawah tag td ini kita buat lagi tag td ini apa pertama name yang ada di eksekusi ini teman-teman saya sudah jelaskan di tutorial basic ya jadi saya akan saya nggak akan jelaskan lagi yang ini ya teman-teman sekarang di sini kita buat aja ya Pro disini kita set up raw ya raw bertambah tine ambil ambil lagi email l-drang apa habis email ada avatar ter kalau avatar kita akan tampung dia di dalam match ya jadi disini kita perlu imbar berarti kita buat aja net nah tersebutnya ini dari pertama raw ambil avatar save l-drangga usah kita isi width width-nya 40px eknya atau tingginya kita kasih 40px juga save buat class akan pengen yang dia rounded mx auto e-min block eh sekarang habis avatar ada roll ya teman-teman disini berarti tag td lagi buat roll disini berarti roll variable roll roll save sekarang ada status juga status eh eh di dalam action ini teman-teman kita akan buat button edit dan detail dan delete ya jadi disini bisa kita ketikan aja td juga sama enter kita buat take a untuk bagian edit take a Oke kalau edit dia akan mengarahkan kerut akan buat nanti jadi kita buat aja langsung disini dulu users.edit ya Hai nah disini tinggal kita panggil parsing ID nya di dari pebro ambil ID nya ya di ID mana nih kalau nggak dikasih tahu seperti itu bingung dia nantinya teman-teman misalnya ya ini berarti di dalam sini di dalam sini buat row ID ya eh kita buat lagi disini class untuk warnanya btn btn edit warning warnanya kuning ya buat aja btn sm jadi biar kecil buat sini edit save Hai terus udah kita keteruji alt-z biar api kebawah sekarang disini take a lagi untuk bagian show-nya atau detailnya teman-teman kita buat yang harap sama disini root users.show kita panggil juga row ID save menupak kita buat kelasnya btn btn kalau disini ini primary warnanya biru berarti btn-min ini tel save sekarang di bagian edit dia perlu namanya form action jadi kita tambahkan disini berarti kita buat dulu form kebot form ya Nah di sini metodenya adalah pasti apa metodenya nih teman-teman post kan nah buat on submit kita return teman-teman teman-teman omfim 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 ini delete this item arti kita buat aja apa nih srf-nya jangan lupa di bawah sini berarti cs-bocsrf kita buatin metode outfieldnya apa nih kalau disalah out buat metode field nah pastinya adalah dia delete oke kita buat aja langsung disini put oke dia apa nih punya kalau disini input kita buat tipenya submit biar jadi kayak button gitu buat kelas btn btn danger merah nih warnanya btn SM biar kecil ya small gitu artinya value masukkan dia delete kalau sudah di save teman-teman nah sekarang kita daftarkan di bagian root-nya ya jadi kita pergi ke web nah nih nah disini the root web.blad eh di web.php disini kita daftarkan root-nya di dalam grup ini ya jadi disini ikin aja root resource eh kita buat users disini ya di sini berarti kita mengambil dari user controller yang bukan mpi teman-teman yang ini ya berarti ya ah kelas aja langsung jangan lupa titik koma save oke sekarang coba kita akses buka localhost host public nah disini kalau kita arahkan dia ke users tuh ya cek sintak error gimana nih di bagian text.blad halaman 79 jadi oke disini ada error teman-teman jadi kita cek dulu di loop iterationnya nah disini kita tinggal nah ketinggalan dolarnya atau nama parabel parabelnya ya nah disini tinggalan nih dolarnya gitu ya teman-teman jangan lupa ctrl s save sekarang coba kita reload oke sekarang ini udah ada ya teman-teman nah ini apa ini nggak rapi nih sekarang bisa kita rapikan ya jadi ini caranya merapikan kita buat satu lain gitu ya numpuk nih kita buat kelas di bagian promenya nih karena promenya ditambahin kelas lagi kelas disini kita buat di inline satu lain nih kalau kita reload sip ya aman ya teman-teman nah ini belum ada pagingnya kenapa pagingnya belum ada oke teman-teman kalau kita lihat disini ini nempel ya searchnya jadi kita bisa kasih margin aja nih atau padding kalau kita kasih margin aja deh buat kelas seperti m-3 dan marginnya kalau kita enter kita reload nah sekarang udah sip ya udah rapi nih oke teman-teman jadi tutorial untuk nge-read datanya ya cukup sampai sini di tutorial berikutnya kita akan buat untuk halaman editnya teman-teman oke see you oke teman-teman kembali lagi di fullcode channel kali ini kita akan melakukan pembuatan di bagian halaman edit ya kita akan cast kita akan buat dulu untuk editnya di sini kan editnya masih kosong nih nah ya ini sudah benar nih ID nya satu yang akan di eksekusi disini kalau kita hopper nih ada di sini keluar nih localhost ngekos publik user.edit dibawah sini nih sip sekarang kita akan lakukan di bagian edit sebelum kita masuk ke bagian edit di sini saya ada lupa ya untuk menambahkan eh paging di dalam index.blad.php jadi sekarang kita ke index.blad.php di sini bisa kita tambahkan teman-teman nah seperti ini ya users offense request all links nah ini sudah dibuatkan amasi GitHub GitHub co-pilotnya oke teman-teman sekarang kita save ya kalau sudah di sini sekarang kita akan pergi kemana nih nah sebelum itu kita akan masih dashboard P1 ya di sini kita akan ganti dia jadi user jadi kita kenap ya sebelum kita kenap kita ke bootstrap dulu di sini nih ganggu ya di atas ini nih kita hapus aja yang di atas ini karena nggak dibutuhkan juga jadi bisa kita hapus kita ke main kontennya nih nah yang di sini ya di sini bisa kita hapus dari nah ini kita kata jahil kontennya ini kalau kita lihat rawnya gimana nih aneh rawnya terus raw nah di sini kita bisa hapus oke kalau sini kita hapus kita masukkan dalam sini ya ah gil konten masih kalau kita reload browsernya sekarang teman-teman nah ini sudah hilang ya Oke sip ya amannya sekarang kita kenapnya enak.blad.php di sini kita ke cari yang dashboard P1 ini kita buat aja admin master save Oke di sini kita akan arahkan dia kemana dulu pertama ini kita set up juga ya root ke home dah gitu save sekarang di sini di dashboard P1 kita ganti jadi user nah disini kita pasang dia ke root mana nih dah dicek tip kita root ke users.index ya teman-teman nah save teman-teman save kalau coba kita reload ya sekarang kalau kita klik disini dia akan mengarahkan ke user kalau sudah ya teman-teman nah di bagian edit.blad.php ini sudah saya buatkan ya jadi nanti aja dulu sini kita langsung saja ke kontrolernya jadi dia ada di mana di sini kalau kita lihat user kontrol yang di luar API ini ya jangan yang di sini ya jangan di folder API yang di sini yang di luar yang di sini sekarang untuk di bagian edit kita akan buatkan jadi teman-teman silakan ikuti aja buat variable data nah key-nya apa key-nya user ya buat user kenapa key ini biar sama aja sama yang di atas sini ya teman-teman nah biar teman-teman juga enggak bingung kita panggil variable modelnya ya kita panggil model maksudnya model user find cek dulu user model asif find or file gitu ya dari ID dan lupa titik koma kita return kemana nih view users.edit ya teman-teman nah kita parsing nih variable data kita dalam sini save ya teman-teman aman ya sampai sini sekarang kita akan buatkan di bagian update-nya jadi di sini kita buat aja variable data user yang kita ambil modelnya user find or file gitu ya variable ID dan lupa titik koma disini kan kita buat validate variable validate ambil dari validator ya teman-teman ayang itu ya efek akan request semuanya nih all password dan lupa kita kasih rulesnya di sini apa aja pertama apa yang akan kita ubah pertama name pertama name ya Iya required jadi disini ini namennya harus keboleh kosong required kita kasih ring kebetatanya required ring aksnya 255 ya terus disini apa di ada jenis kami dah kelamin kalau jenis kelamin kita kasih required juga ring aks 255 arah apa lagi kalau kita lihat kalau kita lihat ada alamat ya jadi disini untuk email dan password tuh nggak bisa kita ubah ya kalau teman-teman pengen nambahkan silahkan tambahkan aja di dalam sini kalau pengen merubah bagian password dan emailnya itu amat sama required string juga harus diisi ya terus kota juga nih harus required juga kita setup ya terus pon nah nih pon juga pasti harus diisi nggak boleh kosong eh kalau kita cek di migrationnya biar rapi kota pon nah sekarang roll ya kalau roll roll adisi iya kita set aja Sam times gitu ya tab 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 juga sama terus habis verifikasi latitude Oke di sini latitude-nya kita kasih sering enggak usah kasih Max ya ring aja gini juga sama long itu eh ya teman-teman jangan lupa di sini kasih titik koma sekarang bawah sini kita akan ngapain nah disini saya dibuatin amalgitab gopilotnya ya teman-teman kita buat if ya valid at panggil variabel valid file ya akan return redirect ya back with error valid tadi sampai disini aja nah sip ya teman-teman aman ya kalau sudah seperti ini sekarang di bawahnya kita akan ngapain kalau kita cek di kita buat if kita buat dulu variabel input yang menampung semua request nya ya buat disini if kebawakan lagi deh if jika request dari quest file gitu ya avatar ya teman-teman nih buat apa kita panggil dulu if request file-nya ya avatar is valid ya is valid tuh buat lagi sini konsepnya gini teman-teman kalau ada apa terbaru berarti avatar yang lama kita hapus ya gitu ya konsepnya ya kita akan buatkan storage sini orte ambil yang dari Illuminate support page the storage ini what this namanya upload yang kita buat tadi di dalam situ upload gitu aja ya delete nih delete dari data user yang namanya avatar dia teman-teman kita buat yang lagi sini variabel avatar file kita buat request file namanya avatar kita buat variable extension get client original extension ini kita buat file name ingat user in avatar yang namanya kalau kita cek di API sini user controller yang ada di API cek sini kan arahnya sini nih harus kita samakan ya teman-teman jadi dia biar nggak bingung nih si Laravelnya mana nih arahnya nih tanya foldernya dia bingung kalau nggak dikasih tahu kita arahkan sama seperti ini ya kalau sudah kita kasih seles disini partidam sini apa nih buat dead buatkan sama kasih adisi buat seperti ini aja titik nah lupa ctrl-s save ya teman-teman nah sekarang kita buat upload patch kita buat upload patch nv namanya kan upload ya klik dari mana nih foldernya foldernya adalah user in avatar ya gitu ya teman-teman jangan lupa titik koma nih eh sekarang di dalam sini kita akan buat apa kita buat request ya file namanya avatar kita move dia ke upload patch dan folder nama file-nya adalah file name ya kita masukkan variable input dalam sini dia akan menampung avatar file name ya kalau sudah di bawah if ini teman-teman kita akan panggil data user variable-nya kita update ya dari mana nih variable input gitu sekarang kita akan return redirect ya akan return redirectnya kemana direct root rootnya adalah users.index kita balikkan ke belakang with ya gitu ya with pertama status status data berhasil diubah ya tip ya teman-teman aman ya sampai sini sekarang kita akan pergi dulu ke index.blade.php ini saya sudah buatkan file-nya teman-teman silahkan copy paste aja nanti jadi ctrl-a lalu ctrl-c kita paste di dalam sini eh teman-teman nah disini saya akan jelaskan sedikit ini dapat dari mana nih variable ini nih ya teman-teman kalau kita lihat ini dapatnya sama sebenarnya dari sini dari sini ya teman-teman konsepnya gitu ya oke sekarang tinggal kita ubahin ini sebenarnya udah saya kasih ada di Laravel basic ya tutorialnya jadi saya nggak perlu jelaskan lagi hal-hal seperti ini teman-teman jadi teman-teman bisa pergi aja ke tutorial basic Laravel disitu sudah lengkap ya saya kasih tutorialnya yang di bagian crude kalau sudah kita save teman-teman kalau coba kita reload ya sekarang di bagian edit coba kita edit ini kita coba contoh laki-laki ini kita ganti misalnya perempuan kalau kita update user ini keluar alert nih alertnya belum keluar ya disini alertnya mana nih edit user berhasil kalau kita cek alertnya hilang ya teman-teman coba kita cek dulu alertnya oke coba kita ganti ini sometime ya teman-teman sometimes juga alamat kita bisa set sometimes kota juga sometimes phone sometimes deh times roll juga benar save buat lagi browsernya kita ke user kita pengen edit nih kita edit misalnya laki-laki perempuan sekarang ini haji aja tuh kali-laki misalnya kalau kita update that call validate sometimes katanya gak boleh nih pakai oh ini typo ya sometimesnya typo ada yang typo nah ini satu ini typo sometimes kita upload lagi browsernya teman-teman oke coba kita cek dia edit nah sekarang udah berubah ya haji bali ini dan jenis kelamin adalah perempuan ya teman-teman oke teman-teman aman ya sampai sini ya oke teman-teman jadi tutorial ini untuk update cukup sampai sini selanjutnya kita akan buat di bagian delete ya oke see you oke teman-teman kembali lagi di pro code channel kali ini kita akan membuat untuk fitur delete nya ya teman-teman nah sebelum itu nah sebelum itu kita pergi dulu ke index.blad.php disini dalamnya kita akan tambahkan action kita akan ikuti aja teman-teman buat root root ya rootnya dari apa dari users dot destroy destroy kita kasih tau yang mana nih jadi dari ID nya gitu ya yang di delete gitu sekarang kita akan pergi ke destroy nya jadi ke user controller dot php disini dari yang destroy ini kita akan buatkan jadi kita buat variable data user sudah panggil modelnya user find or file dari ID ya seperti koma save nah ini teman-teman storage delete saya dibuatin sama gitab copilot nya kalau disini root kita akan kirim redirect nya back with dari mana nih status data berhasil dihepus kalau sudah kita save ya teman-teman sekarang coba kita cek ya di browser coba saya hapus dulu avatar yang ini belum ada pernah hapus sekarang coba kita ke browser jangan lupa ctrl s ya teman-teman sekarang kita browser kita reload ini coba kita edit dulu saya ini coba kita cek tadi udah ya beneran karena kehapus ini coba edit dulu misalnya si server kita ke profile kita update user save kita berhasil save ya udah edit udah berfungsi sama alert sekarang untuk delete kalau kita delete ini save full bahari ya delete delete alert coba kita delete oke save data kita berhasil dihapus ya teman-teman nah aman ya disini sekarang di tutorial berikutnya kita akan buat halaman detailnya oke teman-teman oke teman-teman kembali lagi di fullcode channel kali ini kita akan membuat untuk halaman ini ya halaman detailnya jadi kita akan buatkan untuk bagian sekarang kita bisa pergi kemana kita bisa pergi ke user .exe.blade.php ini dia mengarahkan mana user rootnya adalah show ya coba kita cek root yang ada show nya kalau kita lihat di user sini ya berarti ada di atas sini ya nah show nih sekarang disini kita akan buatkan dulu folder di dalam kita buatkan file di dalam users ini kita buatkan aja kita new file kita buat detail detail.blade.php sekarang di dalam sini kita bisa copy aja dari index copy aja jangan kita coba dari bootstrap aja kita buat dari home aja dulu kita panggil dari home kita ambil dari home aja home.blade ini kita copy aja kita paste ke dalam cell sel.blade.php nanti kontrol escape sekarang sini apa aja butuhannya pertama disitu warnanya hijau ya kita buat kartu sukses coba kita coba saja buat dip kelas kelasnya apa kartu ya kartu kami akan membuatkan tag h3 kasih tau detailnya detailnya disini masih home page kita buat page detail kita panggil nih dari variable users kita buat nanti maknit oke skip sekarang di bawah sini kita akan buatkan tablenya kita buat deep kelas kelasnya kartu badi table mid responsif ya tab sekarang di bawah si kita buat apa nih teman kita buat tag untuk balikannya dari harapnya buat akan balikin dia kemana ke root users dot i teks kasih nama kelas saja as btn second dari warnanya ini abu-abu ya teman buat sini back sekarang sekarang disini kita kasih hr aja kita buatkan table bisa kita copy aja sebenarnya dari bootstrap kalau teman teman mau jadi kita buat aja table table buat aja table class table apa disini border 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 red oke kita buat tag tr dalam sini tag tr di dalam tag tr ada tag td pertama username ambil username gini td lagi disini kita panggil dia dari mana user variable users next tab sekarang kita coba ke controller dulu dalam store ini kita buat sama variable data ambil users disini ngapain nih teman teman sama sebenarnya kayak di text kalau kita lihat panggil aja model model adalah users pin or file item return new 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 user dot detail parameter atau kita parsing variable data kalau sudah kita save sekarang kita buat kita lanjutkan lagi oke ada username berarti ada email password yang kita perlu lihatkan oke email kita lihatkan copy paste aja kita ganti ganti aja ini email kita ganti di email ada jenis kamen ya kan juga aja di tip sekarang kita coba cek di bagian apa aja sih alamat jadi seperti spot lagi sekarang di bagian alamat kita lihatkan semuanya gitu ya alamat kota phone kota kota phone per phone save apa lagi avatar verifikasi dan latif buatkan kalau avatar di sini beda ya teman-teman cek td juga sama nah di dalam sini kita buat disini kita akan marahkan kemana ke variable users avatar gitu ya teman-teman kasih width sama height bar tinggi kasih 50x height nya juga 50x sekarang kita save selamat ganti avatar save sekarang apalagi kalau kita bisa avatar ada verifikasi latitude dan long oke verifikasi copy aja post verifikasi berarti users variable users verifikasi verifikasi tip sekarang apalagi di bawah sini ada latitude dan long itu sekarang verifikasi vk tip long it long it tip punya juga sama tuh ini latitude ya lat kalau kita copy aja biar kita typo berarti long it hapus buat search sip and long it tip sekarang ay coba kita cek sip kalau sudah ctrl s teman-teman coba kita akses ya reload browsernya sekarang kalau kita cek details verifikas ini tampil detail teman-teman dari hajbolot ya verifikasinya nggak muncul ya verifikasi sunset default sebenarnya kok itu verifikasi fair ipo ya verifikasi 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 slot lagi ini muncul nih belum teman-teman kalau kita back kembali lagi ke lagi tip ya aman ya teman-teman oke teman-teman tutorial ini cukup sampai sini di bagian halaman users di tutorial berikutnya kita akan buat kategori fasilitas kategori kota sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat selamat